Halo teman-teman welcome to my channel hari ini kita kedatangan dua paket dari Shopee ya jadi ini dua paket yang satunya memory card yang satunya CCTV ya Oke kita buka dari yang memory terikat dulu ya Jadi ini dia satu paket nanti untuk dipakaikan di CCTV nya kayak gitu jadi kemarin saya ada beli memori dari salah satu brand yang ternama juga merek Sandisk tapi ternyata saya dapat barang yang enggak bagus itu barangnya tiruan ya Jadi ini bisa juga saran buat teman-teman kalau yang lagi nyari memory card saya saranin beli untuk merek Vigen ya agak karena merek Vigen itu belum saya temukan untuk yang tiruannya kayak gitu di sini pengirimnya dari 88 top laris ya di Jakarta kayak gitu kemasannya sih minimalis banget cuman di di apa namanya di amplopin aja kayak gitu Oke dia ternyata seperti ini ya dalamnya dikasihnya bubblewap kita tarik aja ya nanti sekali di video selanjutnya saya akan buat tutorial Bagaimana penggunaan CCTV dari CCTV yang datang ini ya tapi ini hanya video unboxing aja dan spesifikasinya kayak gitu ini dia saya pesannya yang Turbo series di sini ada tulisan limited lifetime warranty jadi ini garansinya seumur hidup kapasitasnya 32 GB di sini dia saya pesan yang kelas 10 jadi yang penggunaan saat kita pakai Oke di HP mentransfer data itu lebih cepat kayak gitu ya Oke dia kemasannya juga cuman seperti ini aja ya Hai Oke kita lanjut ke yang satu lagi ini dianya Oke ini dia ini ya pengirimnya dari mahkota CCTV Oke kita langsung unboxing aja ya oke kita tarik aja penggemarnya dari kemasannya cukup 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 aman ya rapi ya dikemas cukup tebal dengan bubblewap seperti ini Oke ini CCTV nya ya jadi ini tipe mana ya disini smart kamera isi to accept real-time remote viewing tipenya sebentar kita cari yang mana tipenya nah disini tipenya model IVC P380 i27 WP IP kamera oke kita langsung buka aja kalau disini ada juga tambahan dari apa ya peter-peter dari produk CCTV ini kayak gitu jadi dia sudah bisa WP bisa tethering dengan HP kita jadi bisa kita pantau lewat HP ada micro SD untuk penyimpanan ini apa ya ini saya kurang tahu jadi kurang tahu ini dianya ada lampunya kualitasnya HD terus dianya punya Oh ini rada standar IP66 jadi tahan air ya tahan persikan air aja jadi bisa dipasang untuk outdoor dan dia sudah ada sensor geraknya oke kita buka aja kemasannya sih enggak 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 terlalu apa ya enggak terlalu luas juga karena ini juga harganya juga biasa aja sih ini saya pesan yang model bohlam kayak gitu ya oke pertama kita lihat dulu isi dari kotaknya disini ada buku petunjuk produk manual Intelijen teknologi security P380 Pro Oke disini kurang lebih tutorial cara penggunaan dari CCTV ini ya Hai termasuk mungkin ini kartu garansinya juga kayaknya ya Hai Oke kita keluarin dulu apa lagi isinya ya Oh iya CCTV-nya seperti ini Hai eh oke kita dapat kepala untuk CCTV-nya ada dua baut jadi isi kotaknya ada itu aja ya itu aja ya sudah habis ya jadi isi kotaknya sudah nggak ada lagi cuman itu aja kita rapikan dulu kita buat disitu aja ini buku petunjuknya oke oke jadi yang kita dapat ini aja ya unit CCTV-nya Hai terus kepala lampunya Hai sama apa jadi kalau untuk penggunaan nanti sekalian saya buat di video tutorialnya ya jadi disini saya mau jelaskan juga mengurang apa ya mengurang Hai mengulangi kira-kira spesifikasinya apa aja ya Soalnya tadi saya kurang memperoleh apa namanya kurang tahu jadi ini dianya seperti ini untuk bentuk desainnya Hai disini ada lampunya ini ada modul kameranya Hai disini ada sensor apa ya sensor gerak ya mungkin kayak gitu ya Hai kemudian kita lihat lagi di belakang ini ada untuk suaranya seperti ini Hai kemudian di bawahnya ada tempat slot tempat slot Hai tempat slot apa ya nih Hai kau ini tempat slot untuk memory card ya Hai tempat slot untuk memory card Hai Oke itu saja Hai ini bisa ini bisa bergerak-gerak ya ke kanan dan ke kiri ya mungkin ini kalau secara manual sih bisa ke atas bawah aja Hai udah itu aja jadi ini lampunya ini apa namanya dia Oh jadi dia kualitas ini bisa komunikasi dua arah terdapat mic dan speaker yang dapat digunakan secara real-time terus kemudian spekernya jernih terus kemudian CCTV ini bisa diakses dari beberapa akun ya jadi kalau misalkan kita pasang ini bisa diakses mungkin dari dua dua HP kayak gitu jadi bisa saling memantau dimanapun saat kita pasang kayak gitu terus dilengkapi penguat sinyal yang lebih baik dia jadi udah penguat kalau tersambung ke WIP sinyalnya itu lebih bagus kayak gitu jadi gambar yang ditampilkan juga lebih jelas kayak gitu terus dia ini eh kameranya ini udah 8 megapiksel jadi gambar yang dihasilkan itu lebih jernih terus instalasinya juga sangat mudah ya seperti ini cuman pakai eh di lampu rumah yang biasa kita pakai sehari-hari di rumah ya jadi cuman tinggal di colokkan aja kayak gitu terus ini kalau apanya bisa diputar kanan dan kiri hingga 360 derajat dan atas bawah 90 derajat kayak gitu ya terus dianya untuk sensor kameranya dianya 8 megapiksel kualitasnya HD 1080p 25fps terus dianya apa ya untuk memorinya bisa sampai 128 GB jadi dia bisa live 4 kamera sekaligus di satu layar HP jadi kalau misalkan kita punya 4 kamera ini jadi dia bisa langsung kita tampilkan di satu layar HP kayak gitu oke itu aja ya mungkin terus dia ini bisa memantau tanpa router WIP jadi dia tetap bisa memantau tanpa internet kayak gitu kalau misalkan kita mau apa ya mau kita lihat pantau lewat HP dianya bisa tithering via bluetooth juga tapi HP kita nggak boleh lebih dari 15 meter kayak gitu kalau lebih dari 15 meter dia nggak bisa menangkap apanya lagi kayak gitu ya apa ya mungkin sinyalnya kayak gitu tapi kalau misalkan dianya sudah connect dengan WIP dimanapun kita kita tetap bisa memantau tempat yang kita pasang CCTV tersebut ya oke mungkin sampai disini dulu untuk video review video unboxing dan review dari kamera P380 Pro dan memory P-Gen ini ya terimakasih sudah menonton jangan lupa di like share dan subscribe ya terimakasih di video unboxing video unboxing Terima kasih.